Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di CEMISTRI Cerita mistis para pendaki Finally, kita kembali lagi dengan cerita yang pastinya kalian sudah tunggu-tunggu Yaps, kasetnya Marsyanda, Bang Arman bukan Maulana Yang kali ini akan membagikan kisah serunya Saat mendaki ke gunung yang banyak disebut-sebut mempunyai nyawa ini Yaps, Gunung Laut Memiliki ketinggian sekitar 3200 meter di atas permukaan laut Arman juga dengan member full BTS Menginjakan kaki di tanah jawa tersebut Kisah pendakian, horror, drama, romansa, dan komedi Akan kembali kita betul Menjadi satu kesatuan yang Biasalah Sikat break Bangun tidur ku terus mandi Tidak lupa menyeduh kopi Asik-asik abis ngopi gue seret kaki Kaki dekil Abdul Bae Haki Dul Dul bangun Dul Lagi di Jawa nih bukan di Tanggerang Biarin kaset Si Adul kan capek abis perjalanan dari Tanggerang Jawab emak gue Marsyanda Ya, kala itu kami sedang berada di Jepara Yaitu di rumah nenek gue Atau ibunya Marsyanda Terus saya gak capek gitu mak Kan sama-sama berangkat barengan Lo makan udah biasa dari Tanggerang kemari Dul Adul Bangun Dul Ada ibu kos Dul Bercanda aja lu Bang ah Sahut Adul dengan malasnya Dul Disini kalau bangunnya siap Disirem air keras lu Dul Mau lu sekujur badan lu kaku Hah Serius lu Bang Cepetan bangun Gue udah nyiapin kopi buat lu nih The best lah pokoknya punya abang-abangan kaya lu Perhatian bener Setelah melakukan perjalanan dengan Abdul Bayhaki Dari Tanggerang ke Jepara Mengampiri rindu ke emak gue Marsyanda Dengan durasi perjalanan 12 jam Abdul pun terlihat sangat lelah di pagi ini Menu sarapan dan cemilan pagi yang kadang terasa manis Menjadi pembuka harapan ini Bahwa gue bener-bener ada dari jawaknya nih Sebelumnya gue sempet minder karena lingkungan pertemanan gue di Tanggerang Yang kebanyakan orang Sunda dan Sumatera Jadi sering banget gue dicengin dengan kata jawak Tapi seiring bertumbuhnya pola pikir teman-teman gue itu Mereka justru kecanduan gue ajak melancong ke Jepara Dan Adul tak gundal-gandul yang asli Tanggerang Tulen Saat itu kesulitan dengan bahasa daerah lokal sini Begitu juga dengan gue sih Tapi tenang ada emak gue Marsyanda yang siap menjadi penerjemah kali ini Emak gue itu jago banget multibahasa Bahasa Jawa, Sunda, Betawi, Papua aja tau semua dah Jadi no problem lah kita belajar bahasa Jawa di Mari Karena target gue dan Adul kurang lebihnya bakal semingguan di Jepara ini Namun tiba-tiba tim BTS menelpon Adul pagi ini Dan dengan raut muka senang bercampur bingung Adul pun mencoba mencari solusi ke gue Karena tim BTS ini ngajakin kita untuk mendaki ke gunung lalu via Cumoroseu Pada keesokan harinya Sari roti, roti, sari roti Nada dari ponsel Adul Halo, brau Adul menyapa telepon dari Bang Bulu Okrai, okrai Santai Iya, iya, iya Orek, orek Orek tempe, orek tau dah Iya, iya, iya Nanti gue rundingin dulu dah sama Bang Arman ya Iya, 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 yang siap Ucap Adul sembari menelpon Kenapa, Adul? BTS ngajak ke lau, Bang Lau masuknya daerah mana sih? Lama-mana gue tau Gue tau nama gunungnya tapi gak tau nama kotanya, Bang Si geblek Yaudah nanti gue nanya emak gue dulu dah Dan setelah mencari info lokasi gunung tersebut Menurut emak gue Gunung lau terdapat di beberapa kota Yang terbagi menjadi dua provinsi Yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah Dan setelah negosiasi dengan Marsyanda Dan juga mendapat info Mengenai gunung lau dari kakaknya emak gue Akhirnya gue pun mendapatkan izin Dan juga diantar langsung oleh kakak dari emak gue Pak D Yang langsung mengantarkan gue ke Magetan Ya, tinggal gue kompromiin bareng aja nih sama BTS Soalnya gue lihat liburan kejepara itu Untuk melepas serindu Karena emak gue udah lama banget pulang kemari Jadi gue gak bawa alat pendakian Ya, mau gak mau Tim BTS harus membawa alat-alat pendakian gue juga dengan adul Setelah mendapatkan titik sepakat Akhirnya dua hari ke depan Pendakian gunung lau pun akan kami lakukan Namun sebelum itu Gue mencari info tentang gunung lau tersebut di mari Meskipun yang lainnya sudah pernah melakukan pendakian ke gunung ini Namun ini pendakian pertama bagi gue dan Sakdul Dan usut punya usut Ternyata di pendakian pertama BTS Beberapa tahun yang lalu ke gunung lau Mereka mendapat kejanggalan di pasar Diek Atau pasar setan Makanya mereka mengajak gue dan adul Untuk melewati via cemoro sewu Guna menghindari trek pasar setan Yang berada di jalur Candi Ceto Izin pamit dan mendengar sejenak siraman rohani dari mbah atau nenek Untuk selalu berhati-hati dan membaca doa terlebih dahulu sebelum pendakian Semua itu pun gue cerna baik-baik dalam pikiran gue kala itu Jaga tingkah dan jangan merusak alam sekitar ya Soalnya itu gunung dikenal dengan gunung spiritualnya Kamu dari Banten ke Jawa Beda lagi ceritanya Jadi jaga sikap ya nang Terang mbah gue Dengan memakai bahasa Jawa Dan dengan diantar Pak D Ke lokasi basecamp pendakian Perjalanan pun gue tempu dengan bahagia Di atas mobil dengan bak terbuka Sengaja gue memilih duduk di bak terbuka Karena adul pengen nostalgia bareng gue Saat dulu kami di STM Dan setibanya kami sampai di Magetta Lalu Pak Dego pun melanjutkan untuk perjalanan Mengirim ukiran kayu jeparanya Gue dan adul pun kala itu sampai boring Menunggu tim BTS yang lainnya yang belum sampai juga Masih pada dimana sih bang Pada lama banget dah datangnya Ucap adul setengah sewa Yaudah dul Kita tunggu sejam lagi Kalau mereka masih gak dateng Kita tunggu sejam lagi dah Ah itu mas sama aja bang Nunggu dua jam Yaudah gak papalah dul Daripada ke Jepara gak tau jalan Apalagi pulang ke Tanggerang Kita juga gak tau pulang kan Ya mending kita nunggu anak-anak aja Dimari sambil ngupi Yaudah deh bang Gue mah ngikutin lo baik Gak kreatif banget lo dul Hidup lo tuh cuma ngikutin orang doang kan Bodo amadah Daripada gue kesana kesini Gak tau jalan pulang Ya mending gue ngikutin lo dulu bang Dan sekitar kurang lebih dua jam menunggu Akhirnya mereka pun nongol juga Perasaan gue campur aduk saat itu Pengen marah Tapi mereka temen gue Gue gak marahin Mereka juga tetep temen gue sih Yaudah sabarin aja dah Meski sesekali Si adul terlihat sewat ke yang lainnya Packing dan packaging Serta isirahat kembali untuk beberapa jam Tim Sableng ini kembali melakukan pendakian malam saat itu Edah Gak ada kapoknya emang nih tim Bang Perasaan gue kok gak enak ya Bahwa enak aja dul Lagian enak gak enak perasaan lo mah Gak ada yang peduliin Ah nyesel gue curhat sama lo bang Dan setelah isirahat yang cukup Tim BTS pun bergegas Begitu pula juga dengan gue dan Sakdul Sebenarnya perasaan gue juga gak enak sih Tapi gue bawa enak-enak aja sambil cengengesan Doa bersama dan kembali mendengar ocehan bang bulu Kami pun khidmah menelaah masukan demi masukan yang diucapkan leader kami ini Karena kami tahu Konon katanya Gunung Lawu adalah gunung tertua di pulau Jawa Yang menurut penuturan warga lokal sekitar Kemudian kami pun mulai berjalan Dan seperti biasa Posisi gue dan Sakdul Adalah yang tidak lain tidak bukan Yang paling belakang Dan singkatnya Kurang lebih 30 menit Kami pun sampai di pos 1 Masih dengan santai Kadang juga gelak tawa tim terdengar beriringan Dengan langkah kami yang saat itu langsung menuju ke pos 2 Dan setelah masuk ke pos 3 Kabut pun mulai terlihat padat Yang seakan membuat gue harus mendekat dengan barisan rombongan Namun si Abdul Bihaki ini terpaut jarak 3 meteran di barisan ini Yang lumayan cukup jauh di belakang Dulu rapat Jangan jaga jarak Udah kayak angkot sama kontainer aja lu Iya bang Lagian anak-anak juga masih kelihatan congornya Jawab Abdul rada santai Tapi sebenarnya gue rada panik nih Mari Dimana jarak kami terpaut semakin jauh dengan rombongan di depan Dan dengan kondisi kabut yang semakin menebal Gue pun memutuskan untuk berhenti Lalu menunggu Abdul yang masih di belakang Masa iya sih anak-anak tinggalin gue Kayak yang baru muncak bareng aja Fikir gue sewaktu itu Dul Sakdul Teriak gue memastikan Abdul di balik kamu Iya bang Tungguin gue Ini yang lain pada nyelonong baik Tumen-tumenan amat kagak inget kita berdua Dul Yang lain mana sih bang Tanya Adol ngos-ngosa Udah duluan Dul Kita nunggu aja deh ya Ngeri gue dengan kabus tebal ini Ngunut dulu bang Lagian tumen amat sih lu panik kayak gini Nggak tau nih Dul Boro-boro pengen bercanda nih Kalau situasi kayak gini Iya bang Selalu aja dulu lah Kita ngudut dulu di mari Dan akhirnya Gue pun memutuskan untuk berhenti ngudut Berhenti terus ngudut maksudnya Bukan berhenti untuk ngudut Rada lama juga gue tertahan di jalur pos 3 ini Dengan duduk sejajar di balik pohon bersama Abdul Yang sebenernya parno banget dah sama si ibu kos Tapi saat itu Ternyata ibu kos beneran ada Namun samar Gue juga nggak tau itu ibu kos atau kabut Intinya Aduh kalau liat itu pasti heboh dah Bang Kabut sak Dul Bawa ngajelubang lah Kabut Dul Udah sih jangan kayak gitu ah Bau jamban Bau jamban bang di mari Ucap Adul Memang Di lokasi gue berhenti saat itu Wangi banget bunga melati Adul yang memang parno Dijadiin berucap kayak gitu Menurutnya Sosok tersebut akan menjauhi gue berdua Dengan perkataan itu Dan bener atau nggaknya Sosok tersebut menjauhi atau nggak Yang namanya juga Abdul Bayhaki Seenaknya aja dia membuat riset sendiri Tanpa bukti yang jelas Namun Hampir satu jam kami menunggu kabut pergi Tim BTS pun tak kunjung datang menghampiri Akhirnya kami pun memutuskan untuk Mopi sejenak Kagak bakal bener ini mah Kalau maksain nyusul tim ke atas Ya karena kita berdua Baru kali pertama ini Menginjak kaki di gunung ini Namun tiba-tiba Bau busuk menyelinap Di tengah-tengah gue dan Adul Bang Emang lau doang ya Dul Iya bang Cuma lau doang dah yang menyesatkan kita dari barisan Sahut Adul setengah lantang Tapi Di tengah obrolan kami berdua Tiba-tiba saja terdengar suara seperti batang pohon yang terjatuh Gubra Oke santai Abdul Bayhaki bin Kosim Supriyadi Itu cuma jatuhnya Dul Belum rusuknya Santai-santai Ucap gue pergi deh Bang Yang lain tega amat ya Kagak nyusulin kita Tanya Adul kayak pengen nangis Mungkin yang lain juga nunggu kita di atas sekali Dul Yaudah lu santai ya Dul ya Ucap gue menenangkan Tapi Aroma wangian seakan Bercampur dengan aroma bau busuk Dengan hanya satu buah senter Kami pun bertahan Menunggu tim Ataupun pendaki lain yang melintas di jalur ini Namun Semua seakan menghumpuskan pikiran positif Gue dan Adul Yang kala itu Seketika Abdul Bayhaki terdengar merintih Menahan tangisannya Rada bingung juga sih gue sama ini orang Kenapa ya Takutnya dia kerasukan doang Udah gitu tiba-tiba nyekek gue lagi Dul Kenapa lu Lihat datu bang ke depan Ibu kos bawa bayi Mana Dul Itu bang Di depan deket pohon gede Jangan bercanda geblek Itu kabut Lu bang yang bercandain gue Itu ibu kos bang Mana sih Dan seketika Kabut itu pun melayang ringan ke udara Pastinya juga dengan cekikikannya Oh iya Dul Itu ibu kos Jalan yuk bang Jangan diem di maribay Ayo bang ah Ajak Adul Oke bentaran Dul Gue ngudut dulu Yaudah bagi satu da bang ah Memang Kabut terasa semakin menipis Tapi gue masih takut buat nyusul yang lainnya ke atas Namun dengan kondisi saat ini Gue juga gak bisa bertahan terus-terusan dengan teror tersebut ini Dan dengan pikiran kalang kabut Menembus kabut itu Gue pun dan Adul mencoba merayap beriringa Yang sesekali Sakdul terdengar bernyanyi di belakang Mungkin dalinya untuk menetralisi rasa takutnya Atau bisa jadi Itu cara untuk meningkatkan adrenalin dirinya sendiri Terdengar Adul menyanyi seperti itu Apaan sih lu Dul Jangan ngadi-ngadi dah lu Gue inget kita pas di Tegal bang Kalo ngomong Jawa Dimana kita diketahuin gara-gara salah tanya Ya kan lu yang salah Dul Gak ada hubungannya sama gua Oh iya bang Gimana hubungan lu sama Ola Tanya Adul penasaran Sempet-sempetnya aja nih anak Nanya-nanyain hubunganku sama Ola Beritahu situasi lagi kayak gini Tapi ada baiknya juga sih Buat apa dah namanya Mengalihkan rasa takut ini Memang semenjak pendakian diselamat Hubungan gua dan Ola wanita cantik Asal bumi Jawa Tegal Sedikit memudar Gua cuma gak mau dia terus-terusan menunggu Kepastian gua yang gak jelas Gak tahu Dul Gua gak mau dia ngerasain kecewaan yang mendalam di hatinya Cuma lewat dunia maya gua komunikasi Dul Jangan kan buat bertemu Menyari waktu yang tepatnya aja Gak ada bayangan Dul di pikiran gua Ucap gua rada curhat Lah kan bisa ketemu setahun sekali bang Jadi gini Dul Misalkan gua ketemu setahun sekali Sama Ola Gua bukan mikirin pertemuannya Tapi gua mikirin perasaannya Dul Gua sama dia itu ada tingkat provinsi Dul Bukan RT lagi Gua gak mau dia disiksa dengan kerinduan Demen dah gua nih Kalo udah kayak gini Keluar dah tuh kata-kata bijaknya Lah terus ke depannya mau kayak gimana tuh bang Tanya Adul kembali Ya mungkin semakin gua sayang dia Maka semakin cepat juga buat gua ngelepasnya Dul Ya cuma lewat dunia maya aja Dul Gua bisa berbagi semuanya Terus Mau balik ke Mela bang Entahlah Dul Ape jangan-jangan Ada wanita baru dihidup lubang Biarkan semuanya menjadi misteri hati Dul Curhatan nyata keluar dari hati Maafin gua ya Ola Maafin gua seenak jidat menarik ulur hati elu Gua cuma gak mau kerinduan menyiksa hari-hari elu Biarkan sama Rantu menjadi saksi bisu kedekatan kita Biarkan gegahnya gunung selamat Menjadi tanda kalau kita pernah dekat Suatu saat nanti Lu pasti bakal dapetin Seorang yang bakal ada selalu buat elu Biarkan ini menjadi kenangan Kenangan dua insan yang tak pernah bisa menyatu Kita pernah sangat kopi Sebelum akhirnya kita sedingin inti sari Woi bang Bener kagak ini jalurnya? Tanya Adul mengagetkan lamunan gua Kagak tau juga gua Dul Apa kita nunggu disini aja? Pada tega amat sih ya Allah Gua ditinggalin dimahari Kok gua gak nemu pos pendakian ya? Apa mungkin jaraknya berjauhan? Gua mam gua dalam hati saat itu Bang Iya Dul Lu tau kagak Yang trek siang aja sering kesasar orang Apalagi yang malem bang Ucap Adul berbising Dul Jangan ember omongan lu Kita itu gak kesasar Cuma gak tau jalan doangan Ya sama aja lah bang itu mah Geblek banget sih lu Wah lu udah berani Dul ngatain gua geblek Canda bang Dul Kita harus tetep kompak Dul Di situasi apapun Saat kayak gini juga Lu jangan sok merasa benar Dan gua juga jangan sok merasa tau Intinya kita musyawarah Sampai temut titik mufakat Untuk ambil keputusan Oke sih ya bang Mungkin kita emang ditaktirkan Untuk terus bersama ya bang Walau halangan, rintangan, mementang Takkan jadi masalah Dan takkan menjadi beban pikiran Sunggokong isindahar Yuk Sunggokong isindahar Terang Adul sembari Sontrek Sunggokong Isindahar Iya bang Si Sunggokong isindahar kan Lah kan emang begitu liriknya Bodo amat Saud gua Meski gak nyambu Tapi lumayan lah Daripada sepi Diem-diem baik Menaksasar pula Dan setelah hampir 30 menit Kami berhenti Saat itu Abdul Bayhaki mulai merasa jenuh Dan meminta gua Untuk melanjutkan perjalanan Namun Setelah kami melanjutkan Ada kejadian Dimana gua dijegat sosok lontong Di tengah trek Yang dia hanya diam Membelakangi Dan biasanya balutan kainya putih bersih Namun yang ini Namun yang ini Rada sedikit kusam Dan bercampur tanah Bang Kenapa lu berhenti Oke Dul Gua ngudut dulu ya Tenang Dul Jangan panik Kenapa sih emang bang Kagak Dul Gua cuma pengen ngudut Abdul Bayhaki pun Seakan tahu logat gua Yang gak seperti biasanya ini Kemudian dia pun mengintip Dari balik keril gua Lalu melihat ke arah depan Bang bagi udut bang Nih Dul Gua bilang juga tenang Jangan panik Dekil banget bang Iya kayak lu Dekil hitam lagi Terus gimana ini bang Nunggu dia pergilah Dul Hah Dada aja lagi Dan setelah habis Batang ngudu Sosok itu pun tetap berdiam Yang sedikit bergerak tipis Ke kanan dan ke kiri Dan yang bikin daunnya itu Stylenya itu Dekil kusam Terus gimana ini bang Tunggu dia cabut Dul Emang dasarnya kan lu Takut sosok itu bang Berisik lu Serobot aja sih bang Gak mungkin dia narik juga Kan tangannya ke ikat Emang dah Cuma Abdul Bayhaki Kalau ngomong enak bener Yakin terobos Dul Iya bang Kita sambil lari Giga kali lu sak Dul Ini kan nanjak Mana bawa kiri lagi Lah daripada kita Diam begini bang Makin gak jelas nih Kita dimari Udah ayo terobos aja lah Memang Sosok tersebut berada Tepat di pinggir track Yang sedikit masuk ke jalur Tapi gua takut bre Kalau harus lari ke arahnya Bisa aja sih gua lari Tapi Abdul Bayhaki Sebagai tumbalnya Oke Dul Ayo kita terobos Tapi lu di depan ya Dul Iya siap bang Ntar bang Ntar Gua kencengin gendongan gua dulu Sialan Malah beneran pengen Nerobos nih bocah lakna Oke gua juga Dul Dul Ingat ya Jangan mulain Tanpa abad-abad dari gua ya Oke siap bang Entah Gua harus bilang ini Kejadian paling kocak Atau paling serem Namun ini gua alami bareng Abdul Bayhaki Anak si Kosim Supriyadi Sedikit nyeleneh sih Tapi gak ada cara lain Turun lagi gak mungkin Maju juga dicegah Mau gak mau ya kita berdua harus terobos Pastinya juga dengan sedikit melari Ya anggap ajalah ngolah raga malam Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar Ucap Adul Adul udah kayak mau jihad lu Udah siap lu bang Siap Dul Ngeri sih sebenernya Gua takut pas gua lari Dia berbalik ke arah gua Bisa mentah lagi gua ke belakang Kalo sampe kejadian kayak gitu Oke keren bang Bapak lu keren Dul Gua hitung sampe tiga ya Iya bang Siap Di hitungan ketiga Pokoknya kita maju dan langsung ibrid Oke Jawab Adul berasa yakin banget Ngerasa pede banget di bocah anjir Oke Dul Siap Siap bang Satu Ma Ucap Adul sembari lari ninggalin gua di belakang Lah otomatis gua juga larilah Ini orang laknat emang gila Itungan tiga woy Bukan satu langsung ibrid Dasar anak kosim hitam Dekil Anak onda Anak antah berantah Bikin gua emosi aja dah Bergidik sekujur badan gua Dan pas gua melirik mukanya Terdengar juga suara Udah kayak mau pemanasan pidato Dan sebenernya gua berlari Namun dengan rasa jalan Dengan trek yang menanjak ini Sekenceng-kencengnya gua berlari Pasti berasa jalan dah Tapi seenggaknya Itu sosok berhasil kami lewati sih Dan setelah melewati sosok tersebut Segera gua duduk Dan berdiam diri sejenak Terlihat juga muka Adul yang panik Dan ngos-ngosan kala itu Gila bang Kita rock and roll banget dah Lu gila ya Dul Otak lu sengkle tau gak Ah tapi kalo kita diem bang Bisa sampe pagi tau gak Kita ketahan disitu Ih amit-amit Gua sakdul Ngedut lagi lah kita bang Edan banget dah Harus lu tulis nih pendakian model Kayak gini Iya Dul Buat bekal cerita Anak cucu Adam Di generasi kerajaan Pangeran William ya Kemudian gua dan Abdul Bayhaki pun Menenangkan jiwa-jiwa kami Berdua dengan mudu Gak habis pikir dah Gua bisa ngelewatin itu Sosok dengan berlari Dan setelah gua menenangkan jiwa Tak lupa juga Gua mengeningkan cipta Bareng Abdul Bayhaki Soalnya kali pertama Gua nerobos makhluk Begituan yang secara dekat Dul Iya bang Alangkah baiknya Kita mengeningkan cipta dulu Dul Semoga kedepannya Gak terlalu Lampin jadanya kayak gini lagi dah Iya bang Amin Dengan hikmat Gua dan Adul pun Seketika Hening tak bersuara Meski rada saling lirik Satu sama lain Tapi tetap Doa bersama ini berlangsung Dan berharap Gak lagi dah Gua ketemu kayak begituan Bang Lanjut yuk Ayo deh dul Tapi saat itu Sebelum gua melanjutkan perjalanan Terdengar dengan jelas Ocehan dari Adul Yang seperti Bebacaan mantra Tapi kayaknya bukan mantra sih Kata-katanya itu Justru seperti pantun Tapi bukan pantun juga Pokoknya seperti Bacaan ritual dah Ritualnya orang-orang yang Demen mancing ikan Pok gula pok Kalau nemu jangan nemplok Til gura til Kalau nongol jangan ngintil Tol gura tol Kalau muncul jangan nyantol Ucap Adul saat itu Lu kenapa Dul Itu mantra bang Supaya kita tetap fokus Sama situasi Oh gitu ya Gua juga punya dah nih Mantra ajib sepanjang masa Dul Gimana itu bang Tanya Adul penasaran Tot gura tot Kalau ada jangan ngebetot Nih sekali lagi nih Dul Meg gura meg Muke lu kayak senplakan para meg Si geblek Ayo Dul ah kita lanjut Bisa gila gua melamak melur Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan ini Tapi Ada yang aneh di pendakian ini Dimana saat itu kami tidak menjumpai pos Peristirahatan Tapi treknya sih emang terlihat Kayak trek pendakian Siapa ini yang ngumpetin pos Gua mam gua saat itu Dan selang 15 menit Ya 15 menit kami berjalan Itu tau-tau si songket mumun Ada lagi di jalur pendakian Pengen nangis dan rasanya gua diikutin pocong mumun Masya Allah Dul Gimana ini Ucap gua kebingungan Lu kenapa bang Ada lagi Dul Lihat lu di depan Subhanallah Kagak indah Dul Yang ada ini serem Lu ngapain bilang subhanallah Salah sebut gua bang Korek Dul Korek Lu mau ngapain bang Mau lu bakar tuh pocong Mau ngudut gua sakdul Oh kirain mau ngebakar itu makhluk Cuman lah udah pokoknya Mana gua kepisah sama rombongan kasih dae BTS lagi Dan pendakian pertama kesini Dapatnya kayak gini mulu Mana ini mumun yang tadi lagi Dekil banget dekil Gimana ini Dul Terobos lagi lah bang Capek gua dulu lari nanjaknya Gak ada cara lain bang Tapi awas aja lu Hitungan pertama udah lari Gua geri-geri lu Kalo udah ngumpul sama anak-anak Iya bang iya Tadi mah gua hilap Gua terlalu bersinergi Aduh Ya mau gak mau Dan lagi dan lagi Kita berdua harus menerobos lari Ngelewatin itu mumun Capek bre Kita berdua kayak dibikin maraton Sepanjang pendakian ini Terkadang gua juga suka mikir Ini sebenernya masuk alam goib apa Enggak sih Tapi masa iya gua berdua masuk alam goib Di alam nyata aja gua berdua jadi beban keluarga Apalagi di alam goib Lah bisa jadi beban ibu Kos kita Dan meskipun si Aduh terlihat Gak bermanfaat bagi orang lain Tapi bagi gua itu Dia sangat bermanfaat Dimana sering gua suruh-suruh bikin kopi Daitu orang Dul Ingat ya Hitungan ketiga Iya bang Bawai lu Ucap Aduh di depan gua Siap bang Iya dul Satu Dua Lah si sakdul malah lari ke belakang Padahal baru hitungan kedua itu Dan dimana saat itu gua juga sama dia bertabrakan Lu gimana sih dul Nengok bang Mumunnya nengok Serius lu Iya bang Gila mukanya gak pernah misli banget Emang dia berkate pedul Turun aja deh bang Oh gak gua lanjutin kalo kayak gini ceritanya Kita nunggu dia pergi dulu dah Kalo dia ngejogrok terus disitu Baru kita turun dah Oke Iya dah bang Yaudah dah gua mau bikin kopi dulu bentaran Ya Bisa dikatakan ini pendakian paling boros Dimana saat itu gua ngudut ngopi mulu Kalo ketemu kayak begitu lah Pasti dah gua dan Adul ngudut dulu Emang dah Wudut itu jadi mood booster Di saat situasi nyereming kayak gini Ya mau gimana pun Kita berdua harus cuek dengan sosok tersebut Bahwa enjoy aja dah Selama dia berdiam diri di depan sana Dengan jarak kurang lebih 7 meteran dari kami Mungkin gua dan Adul masih aman-aman baik Tapi Hampir setengah jam menunggu Tiba-tiba sosok tersebut pun dihilang Dari pantauan gua dan Adul saat itu Dimana membuat gua sedikit panik kala itu Gua takut Itu momen mendekat ke area gua dan Adul Dul Udah pergi Dul Oh iya bang Lu kenapa Dul B.E.T ya Tau ah Gua kesel banget bang sama yang lainnya Tegak banget ya mereka ninggalin kita Lu jangan sujuan dulu Dul Siapa tau mereka emang nunggu kita di pos berikutnya Lah emang kita sampai detik ini ngeliat pos pendakian Enggak kan bang Iya sih Dul Yaudah bang Gak usah lu melain mereka terus Kalo mereka peduli juga Pasti mereka turun jemput kita Tapi mana Mana Sekarang aja kita gak tau kita dimana Dan saat itu gua gak tau harus ngomong apa Gua juga bingung Kenapa yang lain pada ninggalin gini ya Dan wajar sih si Adul ada emosi Lagi ya Selama kita tertinggal itu Situasinya berubah banget jadi horor Gua juga rada emosi sih Cuma gua pengen denger dulu sih Penjelasan mereka nanti gimana Adul yang mulai tersulut emosi Saat itu ngebet banget ngajakin gua turun Tapi disini gua lebih takut untuk turun Yang gua takutin saat itu Langkah kaki gua kemana-mana Yang malah menjauhi track pendakian ini Yaudah bang lah kita turun aja dah Males gua Lu yakin Dul Dan tiba-tiba Saat itu terlihat sorotan sinar dari pendaki lain di bawah sana Yang seakan memberi harapan untuk gua dan Adul Untuk bisa berbarangan dengan mereka Lalu bertemu BTS di atas Dan mencapai puncak laut Duh lah ada orang yang naik no Di iya bang Rame banget tuh omanya Udah kayak orang mau ngebesan Dan ternyata Rombongan tersebut berasal dari Jakarta Dimana kotanya tetanggaan banget dah sama kota gua Lu berdua pendaki dari Tanggerang ya Tanya Junet Ya panggil aja Junet dah Si leader dalam rombongan tersebut Wah logat-logatnya anak betawi nih Kalau kagak anak jadi tabek dah nih kayaknya Pikir gua saat itu Iya bang Kok pada tau sih Tanya Adul No kawan lu pada nunggu di pos 3 Lah lu ngapain pada dimari Jawab Bokir Salah satu dari mereka Jadi Bokir ini modelannya udah kayak sakdul dah nih Cocok banget dah Kalau buat ngelengong betawi Serius bre Lah seriusan gua Makanya gua bisa nebak lu anak Tanggerang Yuk dekir Mending lu jemput kawan dia dah di pos 3 Biar kita satu kumpi nanjak bareng Pinta Junet si leader Gua hitung-hitung Ini rombongan sekitar 15 orang Udah kayak mau Uwe nonton Dan lu akademik dah nih Enak juga sih kalau satu bahasa kayak gini Kagak canggung Sama masuk juga perihal bercandanya Kok lu bisa di atas dah Terus temen lu nunggu di bawah sih Tanya Junet kebingungan Cuma lau bang Nanti dah gua ceritain Kawan lu pada panik bang Pada lama juga gua kongkos sama mereka Feeling gua sih saat itu Lu berdua udah pada di atas Terang Junet Sakti banget tuh feeling Ya mungkin kita satu server bang Bang minum nih Lu berdua baik-baik aja kan Tanya Sinta Lah panggil aja lah Sinta Ya sebenernya sih gua lagi gak baik-baik aja Tapi Alhamdulillah baik Bisa ketemu kalian semua di mari Sementara Lumayan lama juga gua nunggu Bokir Yang kala itu menjemput tim BTS untuk naik Sampai pada akhirnya mereka pun nongol juga Dan saat itu seketika Mela memeluk gua Sementara yang lainnya pun menghampiri Abdul Bayhaki Yang hampir putus asa saat itu Suasana pun menjadi haru Dimana baru kali ini Tim BTS bisa kepisah di track pendakian Lu kemana aja sih man Gua nungguin lu lama banget di pos 3 Gua takut lu kenapa-napa man Ucap Mela sembari memeluk gua Emang lu gak takut Mela Kalo gua kenapa-napa Tanya Adul Sama Dul Intinya kalian berdua Lu gak apa-apa kan man Tanya Bang Bulu Kagak Bang Kok lu bisa di atas ya Nanti aja ku ceritain Bang Yaudah lanjut yuk Bentar lagi kita sampe pos 4 Anjir Berarti gua dari tadi cuma maraton Di area ini sama Sakdul Gua kira udah sampe pos lanjutnya kali Ternyata gua masih di area sini-sini Baik Wah gila dah Dan setelah kami bergabung Dengan pendaki asal Jakarta itu Langkah pun mulai bergerak Bagaikan pasukan negara api yang menyelinah Di tengah megahnya hutan gunung laut Bang Kok kita ada di atas ya Sedangkan yang lainnya pada di bawah Padahal kan mereka jalan ninggalin kita Tanya Adul berbisik Mungkin ada gaya gravitasi bu Mika Lidul yang error Makanya kita dibuat yungkir balik dimari Bodo amat deh Bang Ah Serah lu Lu coba pikir dah Dul Bukan kita yang naik Tapi mereka turun nyari kita Sebenernya mah Kita masih disitu-situ aja berwisata Kok jadi gitu Bang Kok bisa ya Yaudah lah jangan dibahas Nanti mereka kepedean Dan dikarenakan jumlah kami sekitar satu kompi Pasukan negara api Akhirnya kami pun membagi kelompok Dan memisahkan diri dengan pendaki asal Jakarta Dikarenakan pos 4 Tidak memungkinkan untuk menampung kami semua Kalian mau lanjut Ape mau rehat dulu dimari Tanya Junet ke Bang Bulu Kayaknya kami harus rehat deh Soalnya gak mungkin juga Kita berbalangan dalam jumlah sebanyak ini Dalam satu pos Jawab leader BTS Buluk Permentasi Yaudah dah Kita lanjut duluan deh ya Mari mas Hati-hati Ucap kami serempak Mari mas bukannya minuman plastikan Bang Itu mah jasjus Dul Bawel banget sih lu Kalian kenapa sih Ya ampun pada ribut mulu Ujar mega Dan setibanya kami di pos 4 ini Tim BTS dan rombongan pendaki asal Jakarta pun terbelah Dan kami pun memutuskan untuk berhenti disini Mana kopi ya Udah lama banget gue gak bikinin lu kopi Iya Mel Bener banget lu udah lama kagak bikinin gue kopi Udah bosen banget dah gue kalo ada yang bikinin Kemudian Melah pun membuatkan gue secangkir kopi Dengan wadah seadanya Raut mukanya pun terlihat lebih ayu saat itu Muka polosnya itu Mampu membuat gue holiday ke zona pierdaus Indah banget dah kalo ngayal tentang Melah Nih kopinya man Makasih ya Mel Jadi 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 apa Dan tiba-tiba Abdul Bayahaki pun membawakan gue secangkir kopi Padahal gue sama sekali gak request ke dia Bang ini kopinya Tumpahin alamat lu pengen kopi pahit Apaan sih lu Dul Siapa yang minta kopi ke lu Lapan lu yang bilang tadi Kapan gue minta kopi ke Adul ya Gue mam gue saat itu Dan gue pun baru sadar disini Ternyata kalo momundekil Berada tepat di belakang Io dan Tita Tepat di belakangnya Cuma rada jauhan dikit Mega pun yang juga melihat sosok itu Seketika segera memanggil Tita dari tempatnya Tak Sini dulu deh bentar Ini si Mega pilih-pilih alamat Kenapa kagak sekalian sama si Tio nya ya Dan memang Posisi kami saat itu membentuk lingkaran di pos 4 ini Dimana barisan gua Mela Adul dan Mega sejajar mengarah ke arah Tio Tita dan Bang Bulu Sedangkan Yoga Berada menyamping dari kami semua Dul Iya Bang Lihat lu Dul Dia ngikutin kita Siapa ya Bang Momundekil Dul Mana Bang Nuh belakangnya Bang Bulu Dis iya Anjay ya nih yang ngindirin Bang Gara-gara mantra sialan elu nih Dul Masa iya sih Bang Gue tau itu mantra perlaris buat orang yang hobi mancing Cuma sedikit lu modip doangan kan Iya juga sih Bang Tapi gak nyangka gua kalau laris ke momundekil Yaudah Dul Jago omongan lu Jangan sampai yang lainnya tau Dul Dan setelah berbicara secara bisik-bisik dengan Adul Akhirnya yang lainnya pun menyadari Keberadaan sosok tersebut Dimana kopi pahit yang dibuat Adul Tiba-tiba tumpah Padahal saat itu gak ada angin Ataupun gerakan yang lain di sekitaran kopi tersebut Yang Yang harus menjadi saksi keubuhan mereka Di saat posisi mencekam seperti ini Bang kopi tumpah Iya Dul gak apa-apa Anggap aja tumpah Dul Lah emang beneran tumpah Bang Yaudah Dul Kebiasaan banget lu bikin nyali kuciut gini Diem aja udah Nanti kita beli lagi kopi yang ada badaknya Bentar-bentar Kopi apa yang ada badaknya Tanya Adul kebingungan Kopi susu ABG ngondoidul Dah berisik banget lu Lu bisa gak sih pada gak ribut Sentak melah saat itu Bisa Jawab gue berdua kompak Sementara Itu mumun diem mulu Gak gimana-gimana dia Aturan lah garuk-garuk kepala kayak gitu Dan yang bikin serangnya itu Kainnya dekil banget Juga sedikit robek-robek yang bercampur tanah Bang buluk pun yang menyadari Mungkin terguncang juga dengan kehadiran sosok tersebut itu Lalu meminta kami semua untuk kembali bergerak Meninggalkan pos 4 ini Dan melanjutkan perjalanan ke sendang derajat Waktu saat itu hampir menunjukkan tengah malam Kami pun mulai fokus dengan jalur pendakian Yang didominasi dengan kerikil Di sepanjang trek pendakian Dan Firasat gue bener Ini mumun bener-bener ngikutin gue sama Adul Mungkin dia ngerasa keganggu kali ya Dengan kehadiran gue berdua Lah segini mah gue sama Adul sangat menghargai peraturan Dan juga titah warga setempat Apa mungkin dia merasa dilecehkan Karena tadi gue menerobos melewatinya Namun apapun itu Gue berharap semuanya akan baik-baik saja Stop Pinta bang bulu kepada tim Kemudian kami pun berhenti Lalu menanyakan kepada bang bulu Kenapa selalu mengajak kami untuk berhenti Kenapa bang Tanya titah di barisan kedua Trouble lagi nih kita Ucap bang bulu Titah yang saat itu merasa penasaran Seketika menoleh ke arah depan jalur Dan ternyata Sosok memundekili itu Dengan singkatnya berada jelas di depan kami semua Dimana posisi berdiamnya Sama persis dengan apa yang gue alami barang Adul Selama di pos tiga tadi Apa diantara kalian ada yang ngelakuin kesalahan? Dan saat itu kami hanya bisa terdiam Yang lalu saling pandang Dimana semua mata pun tertuju kepada gue dan Adul Man Gimana? Aman bang Kayaknya gue berdua gak aneh-aneh dah Yang lain gimana? Tanya kembali bang bulu Enggak bang Dari awal kan kita jalan barengan Iya terkecuali Armand dan Adul Saud mega Adul Yakin Dul Iya bang yakin Aman Terus gimana ini bang? Kita berdoa dan bersolawat Meminta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mempermudah perjalanan kita Berarti dengan adanya gue dan Adul Jadi mempersulit perjalanan kalian gitu Fikir gue saat itu Bacaan salawat pun tak henti kami lantunkan Yang bersamaan juga dengan doa Dan dengan durasi yang lumayan cukup memakan waktu Akhirnya memundekil itu pun pergi dari tempatnya Kemudian dengan hati-hati Kami pun memperhatikan area sekitar Yang kami takutkan saat itu Sosok tersebut tidak benar-benar pergi Tapi ia kembali menampakkan dirinya Di sekitaran kami semua Dan kurang lebih 30 menit kami melangkah Akhirnya kami sampai juga di pos sendang derajah Dimana kami mengisi semua persediaan air yang kami bawa Ambil air secukupnya aja Dan jangan cemari sumber air tersebut ya Pintamela Kita ngecam dimana nih bang Disini aja yuk Besok kita lanjut lagi Terang bang bulu Buka tenda dan mempersiapkan menu madang malam Menjadi kegiatan favorit si Sakdul Dimana gue dan dia tidak menyanyakan momen ini Untuk kembali sekedar ngupi dan udut Sementara sebagian tenda pendaki lain terlihat tenang disini Kami pun menenangkan perasaan Karena bukan hanya kami tim BTS yang berada disini Membuat hembusan nafas terasa lebih lega Dimana selama perjalanan Gue dan Adul selalu dibuntuti oleh sosok memundekil Bang aman ya kayaknya Tanya Adul sembari membuat kopi Aman dul Kan kita rame-rame dimari Adem deh bang Yaudah nih kopinya bang Banyak amat dul Yang ini buat siapa Lah kan lu yang nyuruh bang Gue bikin dua Seharusnya gue yang nanya ke lu bang Tumain-tumainan amat gue kata Anjay ya nih Masih aja itu sosok yang jadi Sakdul Gumam gue saat itu Ya perasaan yang lega Seketika berubah menjadi siaga Ini semua belum berakhir Malam pun semakin larut Kondisi saat itu sedikit semberau Dimana beberapa kali Adul membuatkan kopi yang entah buat siapa Matapun saat itu mulai mengintonasikan kelelahannya Saatnya kami tidur Meredah merasa lelah Dan menggapai sunrise esok pagi Di puncak Hargo Domila Dan singkatnya Dikarenakan kami terlalu lelah Suara-suara aneh pun yang terdengar Seakan tak mampu membangunkan kami Dan tepat di sepertiga malam Tim pun membangunkan gue dan Mela Yang kebetulan kala itu kami satu tenda Man bangun Nanti lagi kelonin Mela nya Yoga membangunkan Ah ganggu aja lu Emang yang lain dapat ada bangun apa Udah man Man bangun dis Ngap gue Sahut Mela Yaudah lu duluan dah Lima belit lagi dah gue bangun Kemudian Mela dan Yoga pun meninggalkan gue Sendirian di dalam tenda Memang Malam ini gue sedikit manja ke Mela Dan meminta untuk tidur dalam satu tenda Berserta juga dengan Tita dan Tio Dan tanpa gue sadari Ternyata si bocah gendeng Abdul Bayaki Menghampiri gue kala itu Yang sedikit bermalas-malasan subuh ini Bang bangun lu Iya dul Lima menit lagi ya Ada olah bang Tadi gue liat olah muncak sama cowok lain Serius lu dul Biasa aja kali bang Katanya udah kagak Tapi sih kaget gitu denger olah muncak sama cowok lain Sialan banget lu sakdul Bang Kenapa gak lu lanjutin aja sih bang sama dia Kan lu bisa sekalian mampir ke Tegal Kalau lu mau pulang ke Jepara Terang si adul Udah sih ah Ngapain sih lu bahas itu mulu Gue tau bang Kalau lu masih pengen sama dia Lu jangan berisik dul Ntar Mela denger bisa ditimpa bataku Gue Ya kan Kayaknya lu juga masih sayang kan sama si olah Dul Kalau dia bilang masih sayang Ya pasti masih lah dul Ya cuma gue gak mau berada di titik kerumitan dul Rumit gimana bang Rumit dul Wanita itu Punya piling yang kuat Daya stalking perempuan itu Jauh lebih unggul dul Dibanding kita laki-laki Udah sering banget dah Mela nanyain wanita lain Di balik kerennya gue ini Prat Keren Gak ngopi sehari aja lu gelisah Kayak orang batal nikah Eh lu bayangin nih dul Si olah sering banget ngomongin virasatnya ke gue Dan itu bener semua Dia tau kedekatan gue sama Mela Dan Mela juga sering banget nudu gue Kalau ada wanita lain selain dia Seriusan bang Kenapa pada sakti gitu ya Bukan sakti dul Kalau cewek udah sayang sama kita Tingkat ketakutan mereka meningkat dul Dan dari situ rasa curiga tumbuh Ketambah objek curiganya ke gue Ya otomatis semua feelnya bener Dikarenakan emang gue orangnya begitu pan Lah kalau sama lu mah Mereka mah gak bakal curiga Lah lagi apa yang harus mereka curigain dari lu dul Tartar bang Tartar Kayaknya roman-romanya gue mencium aroma penghinaan nih Dari balik penjelasan lu barusan Ini bukan penjelasan dul namanya Tapi ini bisa dibilang ya penghinaan Oh gitu bang Udah yuk Jangan pada ribut Kita packing yuk Ucap mega yang tiba-tiba mengampiri kami di tenda Kemudian pendakian pun dipercepat Kurang lebih total perjalanan kami memakan waktu hampir 10 jam Untuk bisa menggapai puncak hargo dumila Dan setelah melewati hargo dalem Warung fenomenal Mbokiem yang dinobatkan warung tertinggi di Indonesia Kami singgahi saat saja untuk melepas dahaga Yang kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk sampai ke hargo dumila Dan setibanya kami di puncak tertinggi gunung laut Atau sering disebut hargo dumila Tepat pukul 5 pagi waktu setempat Nuansa alam dan kumpulan awan kington pun seakan menumpuk di penglihatan kami Alhamdulillah Kita dapat cerah pagi ini Ucap Bang Bulu Keceriaan tim pun tak mampu dibenduk Tidak banyak kata yang tersirat Tak kalah gue memandang langit Wahai sang langit Di langit yang sering dia tatap Ada rindu yang sering aku titip Dan ada hati pula yang harus aku tutup Dan entah Kesiapa hatinya akan menetap Mungkin akan banyak sayap yang akan aku patahkan Itu semua hanya untuk bisa berjalan denganmu Entahlah siapa Bang itu gunung apaan Tanya Adul ke Bang Bulu Kalau gak salah itu gunung Merbabu dan Merah Bidul Oh gitu ya Bang Kalau gunung Arjuna dimana Bang Kalau gunung Arjuna masih jauh ke timur Dul Next lah Bang kita kesana Insya Allah Dul Kalau ada yang endorse Mungkin yang endorsenya lagi limit kali Bang Sahut gue Ya bisa jadi Man Ayolah Bang kita ke Arjuna Ajak Adul ke gue Sabar Dul sabar Kita nunggu endorse yang lagi limit Semoga beliau makin jaya dah Dan bisa terus membiayai perjalanan kita Amin Bang Amin Mel Maafin gue ya Mel Gue udah sering banget gue mainnya hati di belakang elu Banyak banget wanita yang udah gue bikin baper selama ini Mel Dan gue yakin lo pasti tau Tapi lo berusaha aja gak mau tau Mel Hubungan kita ini seakan tabu ya Mel Sulit dimengerti Tapi kita memang menjalani Gue emang tau Man Gue juga yakin Ola pasti tau Kita sama-sama wanita Man Pasti perasaan gue dan Ola juga sama Ya cuma disini gue bersikap dewasa aja Man Ya sebelum Janur melangkung Gue kan bukan siapa-siapa elu Man Gue itu hanya pelarut suka dan duka yang terpampang nyata di depan lu Man Dan seketika gue pun gak bisa berkata apa-apa Setelah mendengar penjelasan Mel Kesabaran lo membuat gue kagum Mel Banyak banget perbuatan gue yang menyakiti hati lo Tetapi gak henti-hentinya lo terus berada di samping gue Maafin gue juga ya Ola Di puncak lau ini Gue dedikasikan kisah buat lo Terlalu setia buat lo berharap seorang kayak gue Kita jarang sekali bertemu muka Tapi gue yakin lo setia Dan seharusnya kesetiaan itu Lo tempatkan pada lelaki lain Yang lebih pantas dari gue Maafin gue ya Ola Ucap gue dalam hati Dan terlalu lama kami berdiam diri Saatnya kini Allah memaksa kami untuk perjalanan turun Namun Lagi dan lagi Abdul Bayhakim membawakan sesuatu ke gue Yang sedangkan gue gak meminta itu semua Nih bang Apaan sih lo dul Lah katanya tadi lo minta korek Korek Mungkin lo sini gue korek-korek Lo gimana sih bang Wah dul Ini belum beres ternyata ya Astagfirullah bang Gue baru sadar Melan dan Mambulu pun melirik ke arah gue dan adul saat itu Mereka pun mendengar omongan gue berdua Gue yakin banget kedua orang tersebut curiga Dengan logat gue dan adul Ada apaan? Jujur Ada apa Mer? Gue minta korek ke adul Nggak mungkin man Jawab jujur Dis dikata orang gue cuma meminta korek sama si adul Yaudah yaudah jenis pada ribut Kita turun aja yuk sekarang Ujar bang bulu Dan sekitar jam 10 waktu setempat Kami pun memutuskan untuk packing dan packaging Lalu melanjutkan turun selepas sholat drubur Namun cuaca seakan tak mengizinkan kami untuk turun Yang harus membuat kami menunggu hingga sore hari Dan selepas asar Kami pun akhirnya melanjutkan turun Perasaan dah mulai koyak kala itu Pasti nih kami harus berjibaku kembali dengan sosok pribumi di mari Hingga sesuatu yang tak kasat mata Kembali dilihat oleh mega Untungnya hanya mega doangan yang lihat Dan yang lainnya hanya menenangkan mega yang mulai panik saat itu Rehat dulu ya Mungkin lagi lelaga Pinta Tita Iya dul gue ngerti Ucap gue berbisik Kita harus gimana nih bang Jadikan doa sebagai senjata dul Are you ready bang? Yes Are you ready dul? Orek bang orek Orek bau dul Ini belum terakhir dul Dan setelah menenangkan mega Kami pun melanjutkan perjalanan turun ke pose 5 Dimana memasuki petang waktu maghrib Kayaknya kalau turun kita cepet banget ya bang Iya yuk Bisa dibilang begitulah Namun Entah kenapa gue khawatir banget dengan perkataan Tio Barusa Dan bakar udut menjadi tradisi gue dan adul setiap kami berhenti Dan sedang asik-asiknya istirahat di pose 5 Seketika Mela memeluk gue saat itu dari samping Seperti terlihat ada ketakutan di wajahnya Man Belakang adul Ucap Mela setengah merintih Mamam lu sakdul Ya ampun Gua mam gue saat itu Bingung Serta tidak mau membuat yang lainnya panik Memberi pertanyaan besar saat itu Harus gimana nih gue Dan kalau diperhatikan Sosok itu masih si mumun dekil Tapi kenapa ya dia bisa ngikutin gue dan tim kayak gini Masa iya gara-gara mantasak dul Dul Ngopi ora Ora Sahut adu Tumben lu dul gak mau ngopi Kopi kita tinggal 2 bungkus bang Jangan boros dah ya Banyak kopi yang udah terbuang pas kemarin malem bang Sementara sosok tersebut pun masih nyaman Tenang dan tentram di belakang Abdul Bayhaki Jarak gue sama adul pun memang berhadapan kala itu Namun gue males banget memandang adul Dikadakan sosok di belakangnya itu Bau jamban bang Bau jamban Ucap si adul Lah gue kira sih saklun memang mencium bunga melati saat itu Tapi gak taunya Itu adalah kode Kalau ada ibu kos di belakang gue dan Mela saat itu Dimana bang buluk pun seakan memberikan kode dengan gerakan matanya Namun saat itu gue dan Mela pun masih tetap tidak menyadari Jika adanya sosok di belakang gue Gue terlalu fokus dengan sosok di belakang adul dan bang buluh Begitu juga adul sebaliknya Kemudian buluk fermentasi pun mengajak kami Untuk segera meninggalkan pos 5 ini Berjalan Menuruni anakan tanggai tersusun rapi Dan malam pun kembali menunjukkan wajahnya Sampai singkatnya kami pun tiba di pos cemoroseu Dan selama perjalanan turun itu Sering banget dah kami mencium aroma bau busuk Yang bercampur bunga melati Yang menemani langkah kami turun Hingga sampai di titik akhir pendakian Kami pun segera membuat rundown Lantaran BTS tidak mungkin langsung pulang ke Tanggerak Gue pun kali itu menawarkan mereka untuk ikut gue ke Jepara Sekalian juga bertemu dengan emak gue Marsyanda Bang, ikut ke Jepara aja yuk Iya man Gue ajak yang lainnya dulu dah ya Gue yakin bang semua pasti setuju Apalagi si Mel Pasti setuju banget dia Dan setelah diskusi serius Akhirnya tim pun mengikuti Apa mau gue dimari Dan mereka pun berencana untuk Menginap beberapa malam ke depan Namun Saat itu aroma bau busuk Seakan tidak mau hilang Dari sekeliling gue dan tim Abdul Bayhaki pun terlihat panik kala itu Lalu menanyakan keadaan Dengan kebingungannya Bang Masa iya sih dengiku turun Kagak tau dul Semoga aja enggak lah Hingga perjalanan Hingga perjalanan Magetan Jepara Gue pun saat itu diarahkan oleh Pakdei gue Via telepon Sampai kami di pasar Kerasat Bangsri Jepara Tim pun berinisiatif Untuk membeli beberapa pangan Untuk kebutuhan beberapa hari ke depan Dalihnya tidak mau merepotkan Marsyanda Dan nenek gue di rumah Lalu setibanya di lokasi Yang lainnya pun hanya menunggu Tapi kali ini Yoga melihat sosok ibu kos Yang saat itu berada di dalam mobil Yang kami tumpangi Waktu subuh pun menjadi waktu mencekam Di pinggiran jalan raya Dimana semua tim pun kembali tertuju Kepada gue dan Abdul Bang Ada ibu kos dalam mobil Ucap Yoga saat itu Dan segeralah Tim pun memeriksa ke dalam mobil itu Lalu menanyakan dengan pasti kepada Yoga Apa yang telah dia lihat sebelumnya Serius lo yuk Seriusan yuk Kayaknya kita diikutin sosok di Gunung Lau deh Terang melah Yaudah kita bahas nanti di rumah neneknya Arman aja Tapi gak enak bang Masa kita bertamu bahwa sosok begituan Udah jangan pada ributi marilah Yaudah ayo ke rumah nenek gue aja Dan singkatnya sesampanya tim di rumah nenek gue Tiba-tiba badan gue saat itu kaku Yang mengharuskan tim menggotong gue dari mobil Waktu subuh pun menjadi mencekam Kala itu Dimana seisi rumah panik Melihat kondisi gue yang tidak bisa menggerakkan badan gue sendiri Lah Man lu kenapa? Tanya Melah panik Gue masuk ke dalam aja Ujar Adul Dan setibanya di dalam rumah Tita dan Mega pun ikut kerasukan disini Yang mana membuat keadaan ini semakin keruh gak terkendali Saat itu gue sadar Tapi badan gue gak bisa digerakin doang Dan terlihat juga Abdul Bayhaki Saat itu kalang kabut Bingung harus berbuat apa Feeling gue sih saat itu si Sakdul nih Macem-macem di Gunung Lau Sementara emak gue Marsanda Saat itu segera memanggil salah satu orang yang mengerti Mengenai dunia goib Yang kemudian menetralisir gue saat itu Namun Sosok itu seakan berpindah ke Abdul Bayhaki Yang tiba-tiba ia terjatuh Dalam keadaan kaku di sekujur tubuhnya Bang Bang tolongin gue bang Badan gue gak bisa gerak bang Ucap Adul Panik Dan ketika gue memperhatikan Seperti susok pocong yang merasuki badan Adul Lah aku pindah ke si Adul sih Ucap emak gue Biarin mak Emang udah layak orang kayak gitu dipocongin Sahut gue kesel Jangan gitu Tom Sebenernya gue pun setengah lemes di Mari Masih ada efek kaki yang belum bisa gue gerakin Namun Adul semakin parah saat itu Dimana dia gerak-gerak merontah Udah kayak belatung nangka dah Ada kasihannya juga sih gue liat Adul kayak gitu Tapi pasti ini ulah dia nih Soalnya sewaktu di lau Dia semangat banget buat nerobos itu mumun Dan bahasa Indonesia pun mulai bercampur dengan bahasa lokal Yaitu bahasa Jawa Dimana kondisi seakan memberi pertanda Bahwa memang ada perbuatan yang kami lakukan di luar batas Yang membuat mereka mahluk goi Seakan tidak terima Ada sesuatu yang kalian bawa dari sana Ucap lelaki ahli supranatural Babak belur gue saat itu diinterogasi Yang lagi dan lagi Dimana kekonyolan gue dan Adul Membawa petaka di Mari Kamu bawa apa nang? Gak bawa apa-apa mba Jawab gue sembari mengingat Yaudah man Lu ngaku aja Sebenernya lu di lau ngakuin apaan Tanya Melah menegaskan Gue cuma nerobos pocong mumun doang sama Adul Gak banyak yang gue lakuin selain lari Bisa disadarkan terlebih dahulu gak pak teman kami? Pinta Bang Buluk Dan dengan durasi lumayan singkat Abdul Bayehaki pun mampu dinetralisir Dan segeralah tim Emak gue Keluarga emak gue Dan gue pastinya Langsung menanyakan ke si Adul Perihal yang dimaksud si bapak itu Dul Jujur sama emak Emang gak kasihan sama badan lu sendiri? Lu juga gak kasihan sama teman-teman lu Dul Adul emang gak kasihan sama emak di Mari? Adul bawa apaan sih dari sana? Tanya emak gue Dan seketika Raut wajah kami semua pun tegang Yang menunggu kejujuran Abdul Bayehaki Iya mak Maaf Maafin gue juga ya teman-teman Sebenernya Gue cuma bawa tanah lau doang Tanah Serempak Semua berucap kebingungan Iya tanah Gue takut sebenernya buat ke lau Gue cuma inget perkataan teman gue Saat muncak ke Ciremai Dimana Kalau memasuki gunung yang didomatkan angker Dia haruskan mengambil sekepal tanah area gunung itu Sebelum melanjutkan pendakian Siapa yang bilang kayak gitu? Tanya gue emosi Beneran nih gue emosi sama si Sakdul Si Udin bang Dia yang bilang Ini lau Adul Bukan Ciremai Gak semua gunung Lu punya tata cara yang sama Pantes lu dengan pedenya Ngajak gue nerobos pocong entuh Ternyata lu percaya dengan mitos begitu Wan Man sabar Hus, istighfar Pinta mak gue Maafin gue bang Lagian lu berdua ada-ada aja lagi Sahut Tita menyeletuk Keegoisian timpun mulai terlihat disini Untungnya udah di rumah Bukan di track pendakian Apaan? Lu bilang gue ada-ada aja Emang gue ada kan? Terus lu pada kemana disaat gue kena teror sama Adul? Kenapa kalian pergi ninggalin gue berdua di pos tiga? Hah? Man Lu kenapa sih? Lu yang pada kenapa? Jangan mantang-mantang setiap pendakian gue dibilang aman berdua di belakang Sampai kalian nemu titik cobo sekarang Apa kalian ada etikat baik buat minta maaf? Ada Dan dengan refleks Mela pun menggampar gue saat itu Dimana gue langsung bungkam seketika Emangnya lu gak liat betapa paniknya kita pas lu gak ada di pos tiga? Lu liat gak dari detik itu gue gak berhenti nangis sehawatir sama lu berdua? Ucap Ucap Mela cerama Neng Udah Kayaknya kalian salah paham disini Ucap emak gue menenangkan semua Ia bu Pada berbersih dulu dah ya Terus sarapan dah Abis itu kalian pada tidur dah Pinta emak gue marsanda Dan keegoisian tim pun mampu dibendung oleh emak gue Dimana peran orang tua sangatlah penting Di saat keadaan emosional kayak gini Tamparan Mela pun seakan menusuk ke relung hati paling dalam Kali pertamanya gue kena gambar oleh si Mela Mana di depan emak gue lagi? Tanah petaka Saat itu pun mampu dikeluarkan dari keret adul Dan segera dipungkus kain putih Lalu dialirkan ke arah sungai Tak lupa juga gue dan Adul meminum air yang telah dicampur doa Oleh si bapak ahli supranaturan itu Kemudian siangnya kami pun kembali bergabung dalam obrolan Saling mengintropeksi diri Menjadi jamuan bahasan siang ini Dan dengan segelas kopi hitam Juga rokok yang dijepit di jari tangan Abdul Bayaki pun meminta maaf kepada gue dan tim Maafin gue ya bang Sering banget gue ngelakuin sesuatu yang merugikan kalian Mulai dari jimat celana dalam Sampai gue ngambil tanah gunung itu Sebenernya lo gak salah-salah banget sih Dul Tapi kebeneran menurut lo benar Dan itulah yang menjadikan lo menjadi salah kaprah Inilah Dul bukan ciremai Terang bang bul Justru yang salah kami semua Dul Kami lalai terhadap kalian Dimana kalian bisa terpisah dengan barisan kami Sahut Tio seakan tidak percaya Iya Dul maafin kita ya Maafin gue juga ya man Gue gak maksud gue Gue tinggalin lo berdua Sekali lagi maafin gue ya man Sakit ya Masih sakit ya pipinya Udahlah Gue males bahas beginian Kelihatan begoknya gak sih kita semua Yaudah Jadi ini pelajaran buat kalian semua Kalian kan sering ngedaki bareng Masa dengan berpisahnya kalian jadi pada ribut Yaudah dimakan dulu nih jenangnya Sahut emak gue Membawakan sajian pelengkap kopi Dul Ingat ya Jangan bawa apapun Dul selain sampah Jangan tinggalin apapun juga selain jejak Dan jangan merusak apapun juga Dul selain keegusan kita Ingat ya buat semuanya tim BTS Bukan hanya jalan yang terjal yang akan kita hadapi di pendakian Melainkan duri Semak pelukar Hutang Sungai dan akar yang besar Semua ini gambaran dalam kehidupan Semakin kita bisa lewati itu semua bersama-sama Maka semakin kompak juga kita ke depannya Terang melah saat itu Banyak pertolongan yang kami lalui bersama Banyak suka dan duka yang membuat kami saling mengetahui Karakter diri masing-masing Cuaca gampang berubah Keegoisan pun kadang menjadi momok yang paling menakutkan Kekompakan tim lah yang akan selalu dikuji di setiap pendakian Namun rasa kekeluargaan lah yang akan menghalang itu semua Iman kita berdua memang lemah Tapi kita gak maaf bila iman kita berdua harus diinjak-injak oleh mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!